Intro Diduga menyimpan puluhan kilogram sabu-sabu Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Jawa Timur melakukan pengerebakan di sebuah rumah toko di Jalan Puri Agung Anyar Regensi, Gunung Anyar, Tambak, Surabaya Dalam pengerebakan itu, petugas mengamankan tiga tersangka dan puluhan bungkus mineral magnesium selat yang dituga berisi sabu-sabu Dari hasil penyidikan, puluhan bungkus sabu-sabu dalam kemasan magnesium selat ini kiriman dari perusahaan trading milik Rosan yang beralamat Bandar Sultan Sulaiman Pelabuhan Kelang, Selangor, Malaysia Brigjen Paul Bambang Priambada, Kepala BNNP Jati menjelaskan Dari penyelidikan sementara, sabu-sabu yang berhasil diamankan adalah seberat 8 kg yang dibongkar dari kotak paketan Petugas menangkap tiga tersangka yang masing-masing memiliki perang diantaranya penjaga gudang sekaligus pengiring barang sesuai pesanan Penerima pesanan dan kurir Puluhan bungkus magnesium selat yang diduga sabu-sabu itu ditemukan seusai BNNP Jati bidang pemerantasan melakukan profiling dan penyelidikan beberapa minggu Hingga kini petugas BNNP Jati masih melakukan penyelidikan dan pengembangan kasus tugaan sabu-sabu yang dibongkus dalam kemasan magnesium selat diperkirakan jumlah sabu-sabu tersebut mencapai puluhan kg dalam kemasan yang tersimpan di gudang Farid Armad, Surabay TV Terima kasih telah menonton!